Intro Saudara-saudari yang terkasih selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia pada hari Sabtu 3 Juni 2023 bersama saya Pastor Anselmus Amo MSC dalam Renungan hari ini kita mengambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai 33 dimana disana dikatakan bahwa setelah Yesus mengusir pedagang-pedagang di baik Allah dan ia kembali lagi ke baik Allah disana datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat serta tua-tua dan mereka bertanya kepada Yesus dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu pertanyaan mengenai kuasa Yesus saat dia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman baik Allah saat dia melarang orang-orang untuk berjualan di baik Allah landasannya jelas dalam Yesus ketika dia mengusir mereka landasannya adalah dari Nubuat Nabi Yesaya pasal 56 ayat 7 disana dikatakan bahwa mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku dan atas dasar ini Yesus mengatakan bahwa rumahku akan disebut rumah sembahyang bagi segala bangsa tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun kuasa Yesus disini ketika ia mengusir pedagang-pedagang baik Allah adalah kuasa penyelamatan universal dan kuasa penyelamatan universal ini merupakan juga kuasa untuk keselamatan bagi segala bangsa sebagaimana juga dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang kita dengarkan tadi saudara ketika orang-orang Yahudi tua-tua bangsa Yahudi orang-orang farisi ahli Taurat ketika mereka melihat bahwa Yesus melakukan kuasa ini kuasa mereka terancam jabatan mereka terancam karena mereka membiarkan membiarkan jual penjualan berperdagangan situasi terjadi di rumah Allah di baik Allah orang berjualan dan bahkan mereka menghambakan diri kepada uang bukan kepada Allah tempat doa sudah dijadikan tempat jual beli dan inilah yang mau dibersihkan oleh Yesus kuasa penyelamatan universal Yesus mau membersihkan orang-orang yang menggunakan kuasa manusiawi itu untuk kepentingan diri mereka sendiri yang menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan diri sendiri dan jabatan inilah yang hendak kuasa manusiawi seperti inilah yang hendak berantas oleh Yesus dan dengan kuasa ini juga Yesus mau menegakkan penyelamatan Allah bagi segala bangsa baik Allah itu bukan semata-mata dikhususkan bagi orang Yahudi tetapi baik Allah untuk semua bangsa baik Allah inilah nampak hadir dalam diri Yesus sendiri Yesus menegaskan dirinya juga sebagai baik Allah dan dia katakan juga dalam satu pertentangan dengan orang-orang Farisi dan Ahli Taurat rempaka baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali dan yang dimaksudkan di sana juga adalah tentang kebangkitannya untuk penyelamatan bagi segala bangsa dan di dalam percakapan dengan orang-orang Farisi dan Ahli Taurat ini Yesus tidak memberikan satu jawaban kepada mereka terkait dengan kuasa dari mana tetapi dia memberikan suatu pertanyaan balik baptisan Yohanes itu dari surga atau manusia dan disinilah suatu jawaban yang tidak bisa disampaikan lagi oleh orang-orang Farisi dan Ahli Taurat karena ketika mereka menjawab dari surga pasti dikatakan mengapa kamu tidak percaya tetapi ketika dikatakan dari manusia mereka juga takut kepada orang banyak yang menganggap Yohanes sebagai nabi dan baptisan Yohanes itu juga adalah baptisan yang merupakan ajakan untuk pertobatan universal semua orang bisa memperoleh keselamatan lewat baptisan pertobatan dari Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Juru Selamat bagi umat manusia Saudara-saudara yang terkasih kiranya juga kita melalui inspirasi firman Tuhan pada hari ini kita diajak juga untuk melihat kuasa Yesus dalam kuasa penyelamatan universal dan juga untuk mengajak banyak orang juga untuk diselamatkan dan bahkan menawarkan kabar sukacita ini kepada banyak orang supaya mereka juga mendapatkan kabar gembira dan diselamatkan keselamatan itu adalah keselamatan untuk banyak orang dan kiranya juga kuasa yang ada pada kita juga kita gunakan sehingga semakin banyak orang diselamatkan di dalam Tuhan dan senantiasa memperoleh kekuatan berkat dan rahmat dari Allah yang maha kuasa semoga demikian Amin Amin Talon dari matiah – – – – Terima kasih atas dukungan Anda.